selamat malam Asia Indie Video hari ini saya Sony Bebek ada di Bandung Clothing Expo dan ini sudah kelima kalinya yang digelar oleh Lian Mipro dan di sebelah kanan saya sudah ada Bapak Ucok Nasution dia yang punya Bandung Clothing Expo dia yang punya Jakarta Clothing Expo dan dia adalah founder dari event-event tersebut kita ngobrol-ngobrol dengan Ucok Nasution apa kabar Pak Ucok? kabar baik Pak Sony Sonjaya tadi gue bilangnya Sony Bebek Pak ini sebenarnya cika bakalnya gimana nih bisa bikin Jakarta Clothing Expo bikin Bandung Clothing Expo tujuannya sebetulnya seperti apa nih? ya awalnya kan Jakarta Clothing Expo waktu itu sangat dibutuhkan sama teman-teman industri clothing di Indonesia ya jadi pengen ada event di Jakarta yang mempresentasikan produk-produk mereka ya karena mereka kan banyak juga yang gak punya toko banyak juga yang jualnya online shop mereka semacam ada pengen ketemu lah sama si buyer sekalian promosi trading juga banyak juga teman-teman dari luar kota itu hadir di sini untuk ketemu saling trading gitu kan saling tukar informasi dan akhirnya kita coba ke Bandung di 2009 ya alhasil sampai tahun kelima ini terus membaik ya grow terus gitu oke ada sesuatu nih yang sangat menarik karena tidak hanya sekedar Clothing Expo tidak hanya sekedar Clothing Exhibition apa sih yang menariknya dari Bandung Clothing Expo dari Jakarta Clothing Expo selain hanya menampilkan clothing-clothing ya selain clothing kita ada music ya ada band performance disini ada 3 band dari beberapa genre teman-teman yang reggae bisa ikutan teman-teman yang metal, punk yang pop juga silahkan masuk gitu kan jadi ini bener-bener jadi ajang buat kumpul teman-teman ya dengan tiket yang terjangkau selain itu juga tiap tahun kita bertema ya jadi temanya juga macam-macam nah tahun ini Band Clothing kita ada temanya scary jadi ada beberapa gimmick-gimmick nanti ada hantu-hantu berkentayangan ya kan saya sempat denger bahwa ternyata musisi-musisi di luar Indonesia kayak Malaysia tujuannya kenapa juga mengundang musisi-musisi dari negara tetangga kita nih ya bagus ya ini semacam kayak pertukaran pelajar tapi di musik ya gitu kan jadi harusnya ada beatburn sama Indy Mais tampil tapi beatburn 3 orang berhalangan tapi DJ Cloth dia confirm akan main ya terus ada banyak ya Bang Face juga dijadwalkan Desember nanti akan tampil terus ya kita lagi bicara-bicara sama beberapa band lain yang bisa tampil di Band Cloth atau di Jack Cloth ini jadi kita juga seneng ya kita saling pertukar informasi jadi tidak ada apapun lah tidak ada iya this is only itu rasanya yang tua-tua ya kita yang muda-muda sih lebih ke apa have fun saling support ya kita sama-sama di scene yang sama ya betul dan apalagi di Oktober nanti kita akan berangkat ke Kuala Lumpur ada urban clothing di KL rencananya di Padang Merbuk nah itu juga akan melibatkan banyak distro dan clothing juga band-band dari Kuala Lumpur jadi saya rasa ini harus terjadi terus ya bisnis yang saling menguntungkan ini dan apresiasi juga harus saling terus kita jaga kenapa Malaysia nih yang jadi target ada kerjasama antara industri clothing ini emang sejauh sejauh mana perkembangan industri clothing di di Malaysia nih terakhir saya ke Malaysia sangat bagus ya clothing di Malaysia growthnya sangat oke mereka juga sudah mulai bergerak yang juga cukup cukup-cukup signifikan ya jadi saya rasa kita harus saling apa namanya support ya jadi gak cuman kita yang ke sana tapi beberapa clothing yang Kuala Lumpur juga kita undang nanti di jacklot atau bandclot tahun depan jadi saling support lah gitu loh jadi ini adalah hal yang sangat positif buat kita gitu loh harapan nih harapan untuk ke depannya bandclot jacklot itu sebetulnya mau diapain lagi nih iya jadi kalau jacklot progresnya jelas ya kita tambah hari gitu ya terus di bandclot ini juga kita akan buat gimmick-gimmick tertentu terus juga selain itu kita akan juga informasikan ke teman-teman yang hadir yang mau bisnis distro gitu nah kita ada semacam apa namanya perkumpulan atau kayak bapak asuh atau kakak asuh lah ya gitu ya jadi misalnya mau mulai mereka dibantu diajarin seperti apa tantangannya seperti apa kayak coaching lah ya kayak coaching gitu nah di Jakarta udah dimulai ya kita perlu statement juga dari Ucok untuk teman-teman di Asia Indy Video oke teman-teman Asia Indy Video ya terus berkarya semangat terus ya jangan menyerah kita sama-sama menuju masa depan yang lebih baik ya juanya oke itu tadi liputan ngobrol-ngobrol dengan Ucok Nasio Tion founder dari Jakarta Rotting Expo Bandung Rotting Expo saya Sony Bebek salam untuk teman-teman Asia Indy Video